Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa Di video kali ini ada router baru nih, murah loh Dengan merk Xiaomi, yang lebih tepatnya Xiaomi Router 4C Mi Wi-Fi Kok harganya bisa lebih murah? Karena Xiaomi Router 4C yang saya miliki ini versi Cina Edition guys Jadi bukan versi globalnya yang pakai bahasa Inggris ya Tapi yang ini versi Cina nya Nah nanti pada saat setting, keluar bahasa-bahasa Cina nya guys Yang sama aku ya gak ngerti Tapi tenang saja, saya kasih tutorialnya langsung install di HP guys Pakai aplikasi Android ya Jadi tidak ada versi Cina nya ya Nah kalau setting di laptop, pasti akan keluar bahasa-bahasa Cina nya guys Tapi kalau setting di HP, di Android tidak ada Oke langsung saja, tapi sebelum itu kita unboxing dulu Kita lihat dalamnya apa saja yang kita dapatkan di sini guys Dan jangan lupa ya, untuk terus dukung channel ini guys Dengan cara klik subscribe Langsung ke TKP Dilihat dari dosenya biasa banget guys Karena dosenya cuma berwarna coklat Kita lihat di baliknya saja Di baliknya sendiri, malah saya gak ngerti ya Kebanyakan di sini tulisannya Cina semua ya Paling yang ngerti tulisannya Wifi, 64M, ini memorinya Terus 300 Mbps saja guys Oke langsung saja kita unboxing guys Oke seperti inilah penampakan pertamanya ya guys Yang pertama-tama kita ambil adapternya dulu guys ya Yang bentuk adapternya tidak lasing ya di Indonesia Jadi kita di sini menggunakan adapter tambahan lagi ya Dan untuk voltasenya 5V 1A ya guys Dan sekarang kita ambil routernya ya guys ya Yang masih terbungkus plastik 1, 2, 3 Ya maksudnya saya kurang ngerti tulisan 1, 2, 3 ini Kita lepaskan dulu saja Ya seperti inilah bentuknya guys ya Minimalis yang di tengah-tengahnya ada tulisannya Mi Di bagian ini indikator powernya Dan di bagian ini ada indikator untuk internetnya guys Di bagian bawahnya ada lubang-lubang ya Untuk keluar udara panasnya Dan di bagian ini untuk masuk web adminnya Jadi IPnya 192.168.31.1 guys Di sini kita lihat jaringannya masih 2.4G Dengan nama Wifi nya Xiaomi A0C6 ya Router ini sudah dilengkapi dengan 4 buah antena Jadi jaringannya semakin luas guys Dengan menggunakan 4 buah antena ini guys Untuk di bagian portnya Di sebelah sini pasti port DC powernya Di bagian ini port LAN 1nya Dan yang ini port LAN 2nya guys Yang berwarna biru ini adalah port internetnya Atau yang biasa disebut port 1nya guys Dan yang lubang kecil ini adalah untuk bagian reset Dan yang terakhir ini adalah buku manualnya guys Jadi buku manualnya ini isinya juga bahasa Cina ya Bahasa Mandarin Yang saya sama sekali tidak mengerti ya Tentang ini semua Tapi mungkin kalau ada yang bisa dengan bahasa Cina atau bahasa Mandarin Pasti mengerti guys Oke sekarang kita waktunya Untuk menyetting router 4G Xiaomi Mi Wifi ini Dengan menggunakan handphone ya Karena kalau dengan menggunakan laptop atau komputer Itu pasti keluarnya nanti bahasa Cina guys Jadi saya menggunakan disini Menggunakan handphone ya Aplikasi Android Dan nanti kedepannya Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengubah bahasa Cina yang ada di dalam router ini Menjadi bahasa Inggris Ya versi yang global Jadi bisa dilihat di laptop Ataupun di komputer guys Ya Tapi sekarang Saya gunakan untuk di HP saja dulu ya Oke Jadi dok Pertama-tama kita nyalakan routernya Dengan memasukkan DC power ini Sampai lampu indikator router ini berwarna biru guys Setelah itu kita masukkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dan di bagian ini Kita disambungkan oleh Mi account ya Karena saya punya akun disini ya Jadi saya langsung login saja guys Muncul halaman user experience program Saya pilih not now dulu Muncul halaman seperti ini Saya skip dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa dan akhirnya sukses untuk merestart dengan jarak jauh ya saya memakai kuota data saya untuk merestart router ini guys Yap demikian video kali ini lebih mudah bukan kalau kita settingnya langsung lewat aplikasi miwifi di aplikasi Android guys jadi kita bisa tahu device siapa saja yang pernah masuk ke router Xiaomi router 4C ini guys dan hebatnya lagi kita bisa meremot ya router 4C ini dengan menggunakan aplikasi miwifi dengan pakai kuota data kita langsung bisa merestart router ini langsung dari luar guys ya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian apabila bermanfaat guys jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian memiliki router 4C ini dengan settingan gampang caranya mudah dan bisa di kontrol dari luar pakailah router 4C ini guys dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe like dan comment dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Papa Yesa tetap selalu jaga kesehatan dan jaga imunitas tubuh kita dan jangan lupa di vaksin ya guys agar kalian tetap mantap sampai jumpa ya di video selanjutnya bye bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati